Oke, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman, sahabat-sahabatku sebangsa dan tanah air Berjumpa lagi bersama saya Roman Purba Menjual bibit durian asal dari desa Mujurlor, Samatan Kroya, Kabupaten Silacap, Provinsi Jawa Tengah Kan kawan, kalian ya, sebangsa dan tanah air, pagi ini kita akan melakukan penyemprotan pupuk daun dan juga apa namanya, si ini nih, insektisida Ya, untuk mencegah hama daun Jadi pertama-tama kita siapkan tanki dulu Ya, kemudian, apa namanya, obatnya Ini kita pakai pupuk daun, gandasil daun Ini yang mudah sekali dijumpai di mana-mana Kemudian, insektisida Insektisida gitu ya Kita pakai Starbun nih Kalau merknya ini apa aja yang paling mudahnya dicari buat kawan-kawan yang mau nyemprot gitu ya Nah, ini ada kurang satu lagi, ini skor nih buat jamurnya Cuman, kebetulan lagi habis Atau nggak beli kemarin ya, lupa Jadi kita pakai dua ini aja dulu Untuk penyemprotan bibit di karantina Untuk dosisnya sendiri kan kawan Satu tanki 16 liter ini kita cukup menggunakan dua tutup nih Dua tutup ini ya Dua tutup botol saja Satu 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 Dua Dua Kalian jangan lupa pakai masker ya Racunnya ini bahaya sekali Baunya itu kayak bau angu Kayak bau racun Dan untuk gandasil daun Kita cukup menggunakannya Atau takarannya itu Misalkan Ya, anggaplah dua sendok makan Dua sendok makan ya Kita kira-kira Kira-kira saja ya Kira-kira dua sendok makan Gitu Lalu ini saya ada Popo POC Kemarin saya dikasih oleh Pak Haji Muslim Dari Ogan Ilir Sumatera Selatan Ini saya akan coba terapkan Dan Alhamdulillah kemarin Saya sempat coba Siremerotkan ini Hasilnya bagus sekali Jadi si pohon ini jadi glowing-glowing Seperti itu ya kawan-kawan ya Ini juga Katanya bisa juga untuk Apa namanya Perangsang buah Kita kasih dua tutup saja Ini aja Kita kasih dua tutup Lalu Kita campur dengan air Mambuni ya Oke, kita campur airnya Sampai penuh ya Ini sampai penuh baru Kita goyangin begini Kita kocok Atau kita goyang-goyangkan Sebelas kali Saya kalau tidak sebelas kali Nanti anu ya Apa namanya Tidak manjur Boong tapi itu Sampai Nek 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 Penyemprotan Bipi Durian Kita akan mulai dari depan Salah dulu Jadi gini ya kawan-kawan ya Seringkali Kesalahan kita Di dalam menyemprot Bipi Durian Atau talamah Durian Ini begini Kita biasa Lakukan penyemprotan Hanya seperti ini Dari atas saja Ya padahal Seringkali Hama Ataupun Penyakit Daripada si Pohon Durian ini Kayak misalkan Belalang Kutuk kebel dan lain Itu dia Adanya itu Di bawah sini Di balik daun Si Durian ini Di sini dia biasanya ngumpet Ya oleh sebab itu Penyemprotan Idealnya dilakukan dari Bawah Kita balik seperti ini Nah Kita balik seperti ini Agar supaya Di balik pohon itu Enak semuanya kan kawan ya Tuh Kita balik seperti ini Kita mainkan dari bawah Sampai kenak semuanya Sampai yang paling atas sama Lalu baru kita pindah Ke sini Kita utamakan yang Baru donggal dulu nih Biar cepat sehat Ini meridup Kurang besar Ini mau diselesaikan ya Oke Saya makan gampang ini Sayang aja Jadi kini kan kawan ya Misalkan selalu seperti ini Ini boleh kita lakukan Rutin Rutin Intervalnya Satu Satu Kalau saya Biasanya 10 hari sekali Jadi boleh kawan-kawan nanti Bisa dipraktekan Di kebun Misalkan Dua minggu sekali Boleh yang penting rutin Yang penting rutin Gitu ya Yang penting rutin Untuk obatnya sendiri Jangan terpaku pada satu merk Cari saja yang paling murah Yang paling Gampang dicari di area Kawan-kawan sekalian Mending bungunya sama Jangan Insek juga ya Insek juga Mas kacang gitu Jadi yang terpenting di dalam Perawatan pondron ini adalah Rutinitas Penyemprotan Dan juga perawatan Pembukukan dan lain-lainnya Artinya Tidak perlu pakai pupuk Atau obat yang mahal-mahal Tetapi Intensitas daripada si Penyemprotan sendiri Atau perawatan itu sendiri Jadi kalau misalkan Kita pakai pupuk yang mahal sekalipun Kalau nggak rutin Sama aja bohong gitu ya Kak kawan Gitu Kuncinya adalah Rutin Rutinitas Gitu ya Bikin skejulnya Kan dikatak di buku Atau di papan Tulis gitu ya Untuk Biar mudah kita Ngingatkan nanti Perawatannya Intervalnya Jadi walaupun Masih di dalam Karantina seperti ini Kita tetap rawat Bukan berarti Di tempat seperti ini Sebenarnya tidak ada penyakit Kalau musim bucan Kawan ya Kita mesti Extra Kalau musim bucan ini Kita nggak biasa nyemprot ini Karena kebutan video Jadi bikin nyemprot begini Karena biasanya males Gitu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Isinya Tapi komposisinya adalah Insektisida Kemudian Fungisida Lalu Pupuk daun Kasih perkat Gitu Jadi Tujuannya adalah Agar supaya Satu kali Pekerjaan Satu kali penyemprotan Kita mendapat Sekaligus Tiga Pekerjaan Pupuk Fungisida Fungisida Untuk penyemprotan Untuk penyemprotan Untuk penyemprotan sendiri Idealnya itu dilakukan Pada pukul Tujuh Sampai dengan Jam Sembilan Pukul Pukul 9 pagi Itu yang paling ideal Itu Tujuh 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 Terlalu Lebih kurang 16 kg Tambah Tanky Jadi 20 kg Ini kita harus Gendong Jalan-jalan Seperti ini Lumayan Berat juga Ini kan Hanya di video Betulnya Males Gitu selamat menikmati oke kawan-kawan, saya kira sekian dulu video tutorial rutinitas kami di penyemprotan terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa di video-video kami selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam perdurenan istimewa